Halo teman-teman semua, kembali lagi di Regional Kali ini kita mau main game Sakura ya Ayo-ayo Mio, sekarang kita mau lihat Soalnya kan katanya di taman itu sekarang kan Yuda Eh, maksudnya tuh sudah jadi konser untuk Halloween Aku udah gak sabar banget nih Iya Mio udah gak sabar banget Soalnya kan pasti konsernya bagus banget ya Kak Yuta Iya-iya, bener banget Mio Aku juga udah gak sabar banget nih Aku juga udah gak sabar Aku penasaran kira-kira siapa yang nyanyi Kira-kira Iya-iya, aku juga penasaran Kira-kira yang nyanyi siapa ya Eh, pasti yang nyanyi suaranya bagus banget Mio udah gak sabar banget nih lihat konser Pastikan rame Loh, kenapa sepi ya Kak Yuta Oh iya-iya Mio, kenapa jadi sepi banget Bukannya jadwalnya kan sekarang Tapi kenapa disini masih sepi banget Aku jadi bingung nih Jangan-jangan kita salah hari Yuta, salah hari Oh enggak-enggak, bukannya sekarang kan hari Halloween Mana mungkin kita salah hari Iya juga ya Kak Yuta Wah Kak Yuta, lihat nih Kenapa disini ada darah Dan disitu kenapa ada begituan Seperti begas pembunuhan Iya-iya Mio Wah ini apa Kenapa orang disini aneh sekali Wah kenapa orangnya begitu Wah disini juga ada darah lagi Kira-kira apa ya Wah-wah Kak Yuta, lihat tuh Itu kira-kira apa ya Oh iya-iya Mio Wah kenapa disini banyak sekali darah Dan banyak sekali garis polisi Iya Yuta, aku juga bingung Oh kalau begitu mendingan kita jalan-jalan terlebih dahulu Mungkin kan orang-orang belum datang kesini Mungkin mereka datangnya nanti Wah tapi disini kenapa penjualnya masih tutup ya Aku bingung banget Wah Kak Yuta, lihat tuh disitu ada labu raksasa Oh iya-iya Mio Wah bagus banget Oh kayaknya bener deh hari ini Soalnya kan lampunya juga udah dinyalakan Mana mungkin besok Kalau besok kan pasti lampunya udah dinyalakan Iya-iya Kak Yuta, bener banget Soalnya semuanya tuh sudah siap Sudah tinggal menunggu orang-orang saja Iya-iya Tapi disini kenapa sama sekali ada orang ya Iya Yuta, tapi kita harus berpikir positif Mungkin mereka belum datang Belum datang Iya-iya Wah disini ada jeruk Aku mau ambil deh Kalian semua mau Iya aku mau Oh Shailene juga mau Oke-oke Aku sudah ambil lima nih Kalian satu-satu Kalau begitu kita duduk disana aja Tapi kenapa disini gak bisa lewat sini Iya-iya Kak Yuta Soalnya itu kaca Kita harus muter terlebih dahulu Aduh-aduh Kenapa susah banget sih Jalannya ditutup semua Kita lewat sini aja Iya-iya Mio Shailene kamu bisa kesini gak Oh iya-iya Shailene bisa Shailene lewat sana Oke-okeh Ayo-ayo kalian semua duduk Sekarang mendingan kita makan jeruk aja yuk Wah rasa jeruknya manis sekali Tapi kenapa punya kalian besar-besar Sedangkan punya aku kecil Tapi punya aku enak banget rasanya Punya aku juga enak Yuta Punya aku juga enak Wah sepertinya aku sudah mendapatkan mangsa Wah anak-anak itu sudah mengambil jeruk-jeruk kematianku Habis ini pasti mereka akan sakit perut dan mereka akan ke kamar mandi Dan habis dia ke kamar mandi akan aku tangkap Aku sudah gak sabar banget nih mau tangkap mereka Oh teman-teman Perut aku sakit nih tiba-tiba Kalau begitu aku mau ke kamar mandi dulu ya Ya Kak Yuta hati-hati ya Kak Yuta Oh gimana nih Masa aku harus lewat Kak Yuta Oh kenapa kalian ngikutin aku Enggak-enggak Aku cuma mau ngomong Kalau jalannya tuh ada di pinggir Kak Yuta Gak usah naik-naik Oh yaudah-yudah Terima kasih ya Oh udah ngetahan banget nih Kenapa perutku tiba-tiba sakit ya Padahal kan aku sudah makan Wah jalannya dimana nih Aku kan sudah sampai pinggir Wah apakah ini ya jalannya Wah akhirnya aku menemukan jalannya Oh disini ada gambar mandi gak ya kira-kira Oh semoga ada deh Oh kenapa Tapi orang-orang Berlebih dah kesini Wah gapapa deh Aku melewati kalis-kalis polisi Oh kenapa masih sepi ya Oh ini apa ya Apakah ini kamar mandi Wah iya ya Akhirnya aku menemukan kamar mandi Aduh-aduh Tapi bajuku jadi basah Kalau begitu Aku harus pindah aja deh Nanti baju aku bisa bau Wah disini ada kamar mandi juga Wah disini gak ada sovernya Jadi lebih aman Aku mau disini aja deh Wah lega juga Aduh tapi kenapa berasaanku Tiba-tiba gak enak ya Teman-teman kita bermain yuk Aku soalnya besen banget nih Tapi kita senang makan Mio senang makan Oh gak apa-apa Gak apa-apa Oh kalau begitu Selin 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 Mendingan aku sama kamu dulu Selin Oh yaudah ayo Kakak Mio Kita bermain jungkat-jungkit Oh tapi sebelum itu Aku mau cobain ini dulu Soalnya aku tuh Gak berani kalau naik ini Aku mau cobain lagi Wah seru sekali seru sekali Selin ayo ayo Oh enggak-enggak Selin takut Selin takut Oh begitu Wah Atom Atom Kenapa kalian gak ikut Oh iya iya Kenapa kakak Adam-Adam gak ikut ya Hei Atom Atom Kalian gak mau ikut Oh nanti aja Mio Aku soalnya lagi makan Oh begitu Yaudah ayo Selin Kita bermain jungkat-jungkit Terlebih dahulu Oh iya iya kakak Mio Kita main ini Wah seru sekali Ayo Selin Kamu bantu dorong ya Biar nanti aku bisa tinggi Oh iya iya kakak Mio Oh malam-malam gini Kira-kira si Yuta Udah makan belum ya Soalnya kan si Sakura Lagi gak di rumah Aku harus mengantarkan Makanan untuk Yuta Wah tapi kenapa rumahnya Kayak sepi banget Si Yuta kemana malam-malam begini Wah iya iya Kayaknya sepi banget Hei Yuta Yuta Eh si Yuta gak ada di rumah Si Yuta kemana ya Apakah Yuta ada disini Wah si Yuta gak ada disini Kira-kira si Yuta kemana ya Apa si Yuta ada disini Hei Yuta Yuta Eh gak ada yang menjawab Berarti Yuta sedang pergi Eh yaudah deh gak apa-apa Aku mau menyiapkan Makanan terlebih dahulu untuk Yuta Nah itu untuk Yuta Dan sekarang untuk Mio Eh nah ini dia Makanan untuk Mio Sekarang aku juga mau makan Soalnya aku lapar Untung aku membawa Tiga porsi Wah makanannya enak banget Eh tapi kalau menunggu Si Yuta pulang Kira-kira udah dingin Atau belum ya Eh semoga sih belum Soalnya kan kalau makan hangat Lebih enak Haha akhirnya si Yuta sudah masuk ke situ Kalau begitu aku akan langsung menculiknya saja deh Habis itu aku akan langsung membunuhnya Wah wah Oh kamu siapa kamu siapa Jangan masuk Oh tenang aja tenang aja Aku orang baik kok Aku cuma mau menangkapmu doang Oh kenapa aku ditangkap Oh siapapun tolong aku tolong aku Oh kamu mau teriak sekeras apapun Gak mungkin ada orang yang denger Aku akan membunuhmu ya Kamu Yuta kan Oh kenapa kamu bisa mengenali nama aku Aku tahu seluruh nama orang di dunia ini Aku akan membunuhmu dimana ya Aku bingung banget Oh jangan bunuh aku Enggak enggak Aku gak bunuh kok Oke oke Aku akan membunuhmu sekarang ya Oh kenapa aku jadi bunuh gini Akhirnya aku menemukan mangsa lagi Hah kalau begini kan tumbal aku jadi banyak Eh abis ini aku mau ngapain ya Aku bingung banget Wah tapi sebenarnya disitu juga masih banyak anak-anak Apakah aku harus menculik mereka Eh sepertinya enggak deh Soalnya kan aku kan hanya boleh membunuh orang Satu orang saja per hari Eh yaudah deh biarkan aja Eh kalau begitu Aku mau jalan-jalan aja deh Tapi kalau gak dibunuh sebenarnya Eh mau bahas diri sih Tapi karena perintahnya harus satu hari per orang Yaudah deh aku nurut aja Daripada aku yang kenapa-kenapa Aku mau kesini aja deh Ini sudah malam Eh aku udah bosen banget nih Dari tadi bermain ini terus Oh iya iya selain juga udah bosen Hei Atom-Atom Gimana kalau kita Nusul Kak Yuta aja Soalnya Kak Yuta udah lama banget gak kesini Ayo Ayo Mio Ayo Mio Sekalian kita melihat Apakah orang-orang sudah datang Iya iya bener banget Tapi kenapa ini kayaknya masih sepi banget Eh apakah kita salah hari Tapi kalau kita salah hari Kenapa lampunya sudah dinyalakan Kakak Mio Eh iya juga sih Eh aku jadi bingung banget Kenapa sekarang jadi aneh banget Padahal kan tahun sebelumnya gak terjadi apa-apa ya Iya bener banget Mio emangnya kamu tau kamar mandinya ada dimana Ada dimana Eh enggak sih Tapi kan nanti kan kita bisa nyari Wah musiknya enak banget Tapi kenapa gak ada orangnya Aku jadi tambah bingung nih Iya aku juga bingung Aku juga bingung Oh emangnya kakak Yuta di dimana kakak Mio Gak tau gak tau Wah yang lebih bikin bingung Kenapa disini banyak sekali garis polisi Iya Mio aku juga tambah bingung Eh kira-kira itu kamar mandinya atau bukan ya Oh kita coba lihat terlebih dahulu Iya ya kayaknya ini kamar mandinya deh Wah ada kak Yuta Tapi kenapa gak di kunci ya Oh ternyata gak ada Pasti kak Yuta ada di kamar mandi yang disebelah sini Oh tapi kenapa yang disebelah sini juga gak di kunci Apa jangan-jangan kak Yuta gak ada di dalam ya Oh iya ya kak Yuta gak ada di dalam Terus kak Yuta kemana dong Yuta hilang Yuta hilang Oh kamu jangan bilang seperti itu Mungkin kak Yuta senang pergi Oh iya bener banget Oh kakak Mio itu apa Oh iya ya Oh itu apa ya Kok mirip sama kak Yuta Tapi disitu banyak sekali darah-dara Oh iya ya itu Yuta Bangun Yuta Emangnya kalau begitu bisa bangun Bisa bangun Iya iya bisa kok Tuh kan bangun Apa yang aku bilang Si Yuta tuh gampang sebenernya Kit Butler tolong cekin dong Siapa tau di taman ada apa-apa Oh iya ya aku mau ngecek Oh kira-kira apa sih yang sebenernya terjadi Oh iya aku baru inget Tadi kan Mio bilang katanya di taman tuh Ada konser Halloween Oh padel kan tempatnya gak ada Wah tuh kan gak ada Wah tapi disitu kenapa ada nenek si ingir Wah kenapa dia ada disini Padukan ini belum hari Halloween Hei kenapa kamu bisa ada disini Oh oh Kit Butler Kenapa Kit Butler bisa tau kalau aku udah disini Oh berarti bener Kamu dong yang membunuh si Yuta Oh enggak enggak Aku gak bunuh kok Beneran Kit Butler Oh soalnya kan yang disini cuma ada kamu Biasanya sama temen-temen kamu Temen-temen kamu kan semuanya juga sudah aku bunuh Sekarang giliran kamu Lihat nih lihat nih Aduh aduh panas banget panas banget Oh Kit Butler tolong dong Akhirnya nenek sihir ini sudah meninggoy Kalau begitu aku akan tenang saja deh Sampai dia akan jalan sendiri Nah kalau udah begitu kan Biasanya kalau sudah subuh Dia akan menghilang sendiri Kalau begitu aku mau ngeliat kondisi si Yuta deh Apakah dia sudah membaik Karena kan nenek sihir itu sudah berhasil Aku bunuh Kasian sekali Yuta Padahal kan si Yuta sebenernya gak tau Apa-apa Tapi kenapa mereka bisa melihat Apa tuh namanya Konser Halloweennya Eh Mio Tadi kamu melihat konser Halloweennya Iya-iya tadi aku ngeliat Kalau kamu Yuta Iya-iya aku ngeliat Tadi semuanya lega banget Begitu Gimana sekarang kondisimu Aku udah baik-baik aja kok Kit Butler Aku sepertinya sudah sembuh Oke-oke Baguslah kalau begitu Makanya ya Kalian tuh kalau kemana-mana Harusnya lebih hati-hati Kalian jangan pergi Malam-malam Iya-iya Kit Butler Kita semua salah Kalau begitu aku lapar banget Aku mau makan aja deh Mio kamu gak makan Enggak-enggak Ini udah kenyang Kak Yuta baru sadar Malah langsung makan Oh soalnya aku lapar banget Oh kira-kira Kit Butler Masakin apa Liat aja sendiri di meja Masakannya enak banget kok Yuta Oh oke-oke Yaudah guys sampai sini dulu ya videonya Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Halo teman-teman semua Kembali lagi di Relational Kali ini kita mau main game Sakura ya Wow seru sekali Seru sekali Eh pasti abis ini Aku bakalan menang Yuta Liat ini ada apa Ada apa Oh emangnya ada apa sih Kayaknya Bikin aku bingung Itu Selin sedang bermain bersama patung Oh iya Kenapa Selin bisa main sama patung Oh aku penasaran banget Itu patung apa ya Ayo-ayo semuanya kita keluar Eh tungguin Mio Oh itu patungnya kok kayak manusia Selin, Selin Ini patung apa Oh Selin gak tau Oh Selin kenapa kamu pakai kajamata Dan kamu ganti model rambut Oh iya soalnya Selin suka Oh kenapa patungnya aneh banget Iya kakak Yuta Dari tadi Selin juga lagi ngeliatin patung Patungnya aneh banget Oh iya iya Kenapa patungnya kayak gini Wah mereka semua masih menganggapku patung Padahal kan aku bukan patung Kalau begitu Aku akan menculik salah satu dari mereka Sepertinya yang bayi ini lucu Oh oh Selin tak mau dibawa kemana Oh kenapa patungnya bisa bergerak Wah Selin tenang dulu Nanti aku akan bantu Oh oh Selin mau dibawa kemana Diam aja kamu anak kecil Nanti kamu juga tau sendiri kok Later Nah sekarang kita sudah sampai Kamu akan aku rebus ke dalam sini Agar kepalamu nanti bisa menjadi kepala labu Oh oh gak mau Selin gak mau Selin takut banget Enggak 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 usah takut Biar nanti kamu akan menjadi pengikutku Oh Selin gak mau Selin gak mau jadi orang jahat Enggak aku gak jahat kok Aku tetap akan memasukkanmu ke dalam sini Dan nanti aku akan sihir agar kepalamu menjadi kepala labu Oh enggak 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 Selin gak mau Oh panas banget panas banget Wah anak ini sekarang sudah masuk ke dalam sini Pasti habis ini kepala dia akan menjadi kepala labu Oh aku udah gak sabar banget nih Oh teman-teman Tadi itu siapa Kenapa dia bisa gerak Padahal kan dia patung Kayaknya dia bukan patung deh Kak Yuta Oh terus apa Yaudah yuk Kita harus mencari bantuan Kita lapor polisi aja Soalnya kasian banget Selin Iya Yuta Kasian banget Selin Kak Yuta Emangnya kalau kita lapor di kantor polisi Bisa berhasil Sepertinya tadi dia bukan manusia biasa deh Iya Mio Aku juga mikirnya begitu Tapi kan kita juga harus lapor ke polisi Siapa tau kan polisi bisa Kasian banget Selin Eh kenapa orang itu menculik Selin ya Aku jadi penasaran Apa yang sebenarnya terjadi Dan Selin dibawa kemana ya kira-kira Eh iya ya Mio juga lagi mikir Selin dibawa kemana Kasian banget Selin Eh padahal kan Selin masih kecil Iya ya Mio Nah kita sudah sampai nih kan di kantor polisi Wah disitu ada polisi iya Polisi iya polisi iya Wah Yuta Apa yang terjadi Kenapa kamu terlihat sangat gugup Oh polisi iya Si Selin tadi ditangkap Tapi kayaknya yang tangkap Selin bukan manusia biasa deh Tapi kenapa kamu menganggap dia bukan manusia biasa Oh soalnya Masa dia jadi patung tiba-tiba jadi manusia Kan bingung Astaga Kalau begitu mendingan kamu masuk saja Yuta Takutnya kamu juga ditangkap Oh yaudah deh Ayo teman-teman Kita mengungsi saja di dalam terlebih dahulu Apakah kita disini Ah Kak Yuta masih di penjara sih Anak sekali Oh iya ya Ya juga sih Kalau begitu kita duduk aja Eh kita duduk aja yuk disitu Nah disini saja Yuta Benar sekali disini saja Yaudah yaudah Kita duduk disini saja Ayo teman-teman Eh Atom Kenapa kamu ngeduduk Ini Akuma duduk Yuta Oke oke Kita semua harus nunggu disini A few moments later Wah sepertinya asistenku sudah berhasil membawakan satu orang anak deh Wah kalau begitu aku sangat suka sekali Eh Akuma turun ke bawah deh Apakah anak itu sudah menjadi labu Wah wah ini sudah menjadi labu Ini bagus banget Iya ya ini sudah menjadi labu Tapi jangan diambil dulu ya Oh gak apa-apa gak apa-apa Kita angkat aja terlebih dahulu Soalnya kalau nanti Pasti akan besar banget Eh Taiga Aku kan sudah bilang Jangan diangkat terlebih dahulu Oh gak apa-apa gak apa-apa Apakah anak ini sudah Nurut kepada kita Iya ya sudah kok Tadi aku sudah Kasih rapuan Agar dia menurut Oh oke oke Kalau begitu Hai kamu ikut aku ya Oh Sheline mau diajak kemana Sheline mau ikut deh Ayo kita keliling-keliling rumah Oh kamu mau keliling rumah Yaudah yuk Kita semua keliling rumah Kamu ikut ya Sakura Iya ya Aku ikut kok Eh rumahnya bagus sekali Sheline suka sekali Iya ya Ini memang bagus banget Disini ada labu Sheline Kamu pasti suka Kita naik ke atas ya Tapi di rumah ini Kita gak bisa masuk Kita hanya bisa melihat Pemandangannya saja Oh gak apa-apa Sheline juga suka kok Oh Sheline kamu dimana sih Oh Sheline disini disini Yaudah Sheline Kamu ngikutin aku terus kan Iya ya Aku Aku ngikutin kamu terus kok Aku kan suka banget disini Oh iya ya Sheline Disini memang bagus banget Nah disini tuh ada kuburan Eh Sheline kamu dimana sih Sheline disini kok Sama kakak Sakura Oh yaudah yaudah Kalau begitu abis ini kita mau ngapain Sheline Kamu kalau mau makan Juga boleh kok Terserah kamu saja Oh iya ya Oh iya Sheline Kamu nanti tolong bantuin ya Culikin orang Wah teman-teman Kenapa langit tiba berwarna merah ya Iya Yuta Kenapa ya Oh iya ya Oh kenapa jadi begini sih Oh kita Oh gimana nih Kita harus bagaimana Oh kak Yuta Mio takut banget Oh polisi Iya Gimana Udah nemu informasi Belum saling diculik dimana Aku kurang tau Yuta Aku udah cari dimana-mana Nggak ada Oh iya Ini kalau aku liat di google Tanda-tanda langit merah tuh Soalnya ada anak-anak Yang sudah dilantik Menjadi anak labu Oh yaudah deh Kalau begitu aku meminta Tulang get butler aja Ayo teman-teman Kita Meminta bantuan saja Kepada get butler Emangnya polisi Iya nggak bisa Enggak-enggak Polisi Iya nggak tau Lokasinya ada dimana Kalau get butler kan tau Oh yaudah yaudah ya Terima kasih ya Ya Yuta Semoga selain ketemu Iya ya Oh Tau gitu dari awal Kita tanya aja ke get butler Iya aku baru inget Get butler kan Biasanya tau semuanya Iya minyo Oh Yuta Yuta Kenapa kenapa Emangnya get butler ada di rumah Oh aku juga nggak tau Makanya itu kita liat saja Terlebih dahulu Wah ada tuh get butler Dia sedang makan Iya kak Yuta Ada tuh get butler Pas sekali ya kita datang ada di rumah Biasanya nggak ada Iya ya Get butler Get butler Wah Yuta Ngapain kamu kesini Tumpen sekali Oh get butler Selin hilang Apa Selin hilang Kok bisa Iya ya Soalnya tadi diculing Sama orang yang patung Eh maksudnya sama patung Terus tiba-tiba patungnya Jadi manusia Aku juga bingung Eh apakah dia di kepalanya Adalah punya Yuta Iya ya Ada Oh kalau itu Kayaknya aku tau Eh yaudah Nanti aku mau kesana Eh nggak nggak Aku mau kesana sekarang aja Takutnya si selin Kenapa-kenapa Iya ya get butler Hati hal dia di jalan ya Iya ya Wah kenapa langitnya jadi merah Eh kalau begini Kayaknya Aku membutuhkan Satu orang Untuk menemaniku Yaudah yaudah Aku akan memanggil si Yuta aja Yang suruh menemaniku Eh si Yuta mau atau nggak ya Yuta Yuta Oh ada apa Kate Butler Kok balik lagi Oh iya Kate Butler Kenapa balik lagi Oh aku membutuhkan bantuanmu Kamu tolong temani aku ya Yuta Oh yaudah yaudah Kate Butler Aku ikut aja Yang penting si selin selamat Hati-hati kak Yuta Iya ya Mia Tenang aja Oh Kate Butler Emangnya Kate Butler Tahu dimana lokasinya Ah ya tau dong Soalnya tadi kan ciri-cirinya Kepalanya adalah punya Aku tau banget dimana lokasinya Nah sekarang kita sudah Ambil sampai Yuta Wah apakah itu Soalnya aku baru pertama kali Melihat itu Dan di atas itu Kok ada hantu-hantunya Iya ya ini bener Ini adalah lokasinya Wah wah aku melihat Selin Oh mana-mana Oh iya ya Aku udah melihat Wah itu Selin Oh Selin kasian banget Yaudah Kate Butler Kita masuk aja Oh tapi aku sebenernya takut Tapi tenang aja Soalnya aku memiliki kekuatan super Oh Kate Butler Selin hati-hati Oh Yuta Kamu ambil saja Selin Nanti aku akan mengurus yang lainnya Oh tapi aku takut Gak apa-apa Yuta Tenang aja Tenang aja Kamu ambil aja Selin Nanti aku akan membunuh yang lainnya Gampang kok itu Oh iya iya Aku tegak banget Oh Selin Selin Kamu ikut aku ya Oh kamu siapa Kamu siapa Aku baru pertama kali Lihat kamu Ah aku Yuta Masa kamu lupa sih Yuta 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 Yuyo ada Aman Kate Butler Tadi itu orangnya gak liatkan Enggak enggak Aman Kate Butler Oh Selin Masa kamu lupa sih sama aku Aku Yuta teman kamu Selin gak ingat Selin kan gak punya teman Oh Yaudah yaudah Kalau begitu Aku mau manggil si Mio aja deh Suruh kesini Biar nanti Selin Siapa tau kan lupa ingatan Oh Kamu siapa Kamu siapa Aku akan benuh kamu Aku Yuta Kamu ingatkan Mio Yuta Atom Atom Itu aku teman kamu Nah ini dia orang-orangnya Oh Kayaknya Aku pernah lihat deh Tapi dimana ya Eh Selin Jadi lupa ingatan gini Enggak enggak Selin gak lupa ingatan Cuman Selin Ingatannya dihapus Sama Itu yang tadi Nyulik Selin Eh apakah aku serang aja ya Dari belakang Wah Yuta Ngapain kamu udah disini Pergi Yuta Ini bahaya Oh Aku kan mau lihat Yaudah yuk Atom Kita pergi aja Oh kalian semua jangan ikut Oh Mio dimana Selin Kenapa Selin dibiarin aja Selin disana Aku takut sama Selin Tiba-tiba marah sendiri Oh iya iya Selin sekarang jadi aneh Mungkin nanti Habis Cat Butler Membunuh dua orang itu Selin akan kembali Nama lagi Oh siapa yang mau dibunuh Eh aku udah muak banget Dengan mereka Kali begitu Aku akan bunuh mereka Sekarang aja Lihat nih kekuatan aku Oh eh Kamu siapa Kamu siapa Kamu mau ngapain aku Oh kamu siapa Uh Atom Atom Kenapa jadi ikut bertengkar sih Wah si ini sekarang sudah meninggoy Wah tinggal yang perempuan ini Kayaknya ini juga bentar lagi Mau meninggoy deh Kalau begitu Biarin aja deh Pasti bentar lagi dia akan meninggoy Awas aja Cat Butler Aku belum meninggal Nanti kamu akan lihat Tau rasa akibatnya Lihat aja nanti Oh Kenapa gak sekarang aja Oh iya lupa Kamu kan patung Oh sekarang Selin udah ingat Ayo kita main serang-serangan Oh Atom Atom Kalian kenapa sih Tuh kan Selin jadi takut begini Selin Selin Kamu gak apa-apakan Oh iya ya Tapi Selin mau bersembunyi Soalnya Selin takut Oh Selin Kamu udah Udah ingat sama aku Iya ya Kamu kan Mio Mio adalah teman aku Iya ya Selin Nah gitu dong Selin berhenti dulu disini Udah aman kok Kakak Mio Tolong bantu lepasin Kepala laba yang ada disini Oke Selin Bentar ya Aku bisa kok Nah oke oke Sudah berhasil Sudah berhasil Wow terima kasih ya Kakak Mio Sama-sama Selin Oh kayaknya Main serang-serangan begitu Asik deh Yaudah aku mau kesana Selin Kamu ikut gak Oh kemana kemana Selin ikut Aku kan penjaga kuatan baru Oh kakak Mio gak apa-apa Iya ya gak apa-apa kok Eh enak banget bermain serang-serangan begini Ayo Kak Yuta kejar aku Kita mau main serang-serangan Oh iya iya Ayo sini ya Tom Kita tembak-tembakan Ini seru banget Oh iya Mio Iya Mio Lihat ini kekuatanku Oh oke oke Enak sekali Yaudah guys sampai sini dulu ya videonya Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe Bye